assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore welcome back again to channel teaser update ya pada kesempatan sore hari ini Bang Min hadir kembali pastinya membawa kabar -kabar hangat dan ter-update spesial Aalse dan Gatir Andini tapi jangan lupa untuk selalu keep support khususnya buat yang barusan dan bergabung dengan channel ini dengan cara like comment dan subscribe ya guys supaya kalian semua tentunya tidak ketinggalan update-an terhangat dan terbaru lainnya dari channel ini channel teaser update langsung saja yuk kita cek apa sejak info menarik dan terbaru dari kapel subscriber kita yang sudah berada di Indonesia untuk sore hari ini cekidang yang pertama ini kabar pembuka kita masuk update Instagram story Aalsead nih memang kita tahu beberapa minggu belakangan lagi tren sekali mungkin saja bukan hanya di daerah Bang Min tapi dari daerah kalian hampir semua memainkan lato-lato tidak hanya anak-anak namun juga orang dewasa Aalsead yang baru pulang dari ibadah umbroh tentu saja tidak mau ketinggalan dong mencoba permainan yang viral belakangan ini tertulis caption pas lagi umbroh medsus gue isinya lato-lato gimana nggak kepo nyobain Oke kita saksikan sama-sama permainan lato-lato dari Papa Shad cobain lato-lato guys karena pas lagi di Arab David story HP semuanya lato-lato perasaan YouTube juga blend blend nonton aja ya jangan guna ya Oh gitu cuman karena jari sakit blend dulu eh tar dulu blend liat nih liat nih maka bisa nih sini sini Bagaimana menurut kalian permainan Lato-Lato dari Aals ya dari angka 1 sampai angka 10 Kira-kira di nomor berapa permainan Lato-Lato Aals ya nomor 56 atau 7 nih guys menurut kalian yang pastinya masih newbie sekali ya Papa Syed bermain Lato-Lato tersebut Namun yang menjadi apresiasinya adalah siapa coba mungkin baru Aals saja yang bermain Lato-Lato tepat di sebelahnya ada harimau benggala yang siap menerkam menyerunduk Dan juga siap mengagum permainan Lato-Lato dari Aals ya itu tuh kerennya baru Aals-nya doang yang ada yang di Indonesia mungkin saja di dunia Bermain Lato-Lato di sebelahnya tanpa ada pembatas sama sekali ada harimau benggala Tertulis disitu captionnya gak fokus takut di tamplok selen tulis Aals-nya Permainan Lato-Lato dari Aals yang viral belakangan ini juga direpost ulang oleh Instagram t-shirt ofisial Disini Instagram merepost dengan caption Papa Syed terkena virus Lato-Lato Jika kalian dengarkan tadi update Instagram story tidak hanya sepertinya Aals-nya saja yang mencoba permainan Lato-Lato Namun seluruh all team tampaknya juga terkena virus Lato-Lato ya guys Karena suara Lato-Lato-nya tidak hanya satu milik Aals-nya saja Namun ada beberapa suara Lato-Lato di luar Instagram story tersebut Yuk kita ke kolom komentar apa saja tanggapan dari para teaser lovers Ritas A12 habis nyungsep dengan selen dimana tuh celana sampai basah begitu memang iya ya guys Celana Aals-nya basah seperti terjadi pertarungan sengit setelah sebelum hari gak ditinggal Di sekitar rumah liat Lato-lato buka story Aals-nya liat Lato-lato Desti underscore G akhirnya Papa Syed main Lato-lato juga ya dimana-mana Lato-lato semuanya Just for fun 2205 semangat belajar main Lato-latonya Jangan sampai tangan bengkak baru bisa main wek-wek-wek Tulis just for fun dan amla mubaraki Papa Syed mau nyanyi Lord Arnold tulisnya By the way Lord Arnold ini seorang anak kecil ya guys Yang sangat pro sekali bermain Lato-lato atau biasa dipanggil Lord Arnold sudah beberapa kali diuntas stasiun televisi dan muncul di beberapa update-an Instagram story Fabric figure Fabric figure Indonesia Dengan permainan Lato-lato dan juga beberapa triknya Siap-siap nih sepertinya Lord Arnold akan digantikan role Alshad Ahmad si pro player Lato-lato next berikutnya Memang serba bisa nih Alshad ya guys Tidak hanya Lato-lato saja pembahasan untuk sore hari ini Karena hari ini Alshad kedatangan tamu sekaligus sahabatnya Yang sudah lama tidak ngonten bareng siapakah dia Itu adalah A Panji dari channel Youtube Panji Petualang ya guys Oke kita saksikan sama-sama Jika berbicara A Panji pastinya berbicara mengenai beberapa koleksi-koleksinya yang mengerikan Pegang ular berbisa King Cobra atau apapun itu ular berbisa sudah seperti cacing ya Kata Alshad di update-an Instagram story tadi Tidak hanya satu itu saja sepertinya A Panji juga membawa beberapa koleksi hewan eksotis atau reptil eksotisnya Yang dikatakan tanda kutip bahaya nih guys Gimana tidak berbahaya Sekali berking Cobra atau apapun itu ular berbisa Dibawa oleh A Panji untuk hari ini Kolek bersama dengan A Alshad Update-an ini sumbernya dari AIB ya Jika A Alshad bermain Lato-Lato dan Kolek bersama dengan A Panji Petualang bagaimana dengan mamanya selen jadwal hari ini Sepertinya lagi santai-santai saja nih guys Terlihat di update-an Instagram story ini Habis dimandiin Bilai Kati Randini habis membalikkan kucingnya Yang pasti ini bukan acil ya guys Yang dimandikan oleh Kati Randini Kucing British pemberian dari A Alshad Memang entah kapan Bang Min Pantau terakhir muncul di update-an Instagram story Mama dan papanya selen Tapi kalau kucing yang ini memang sering muncul di update-annya Kati Randini Ataupun juga Mbak Depi Yang bekerja di rumahnya Kati Randini Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update pada kesempatan sore hari ini Dan Bang Min akan segera kembali Tentunya dengan update-an yang tidak kalah-anggah dan seru lainnya Tetap stay tune di channel teaser update ya See you the next video Bang Min ucapkan terima kasih untuk kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!